Halo guys, kembali lagi di channel Doryatnya disini Di video kali ini, aku bakal beli sebuah Daihatsu Ayla yang tipe termurah Karena katanya mesinnya itu 1000 cc dan aku penasaran banget rasanya kayak apa Jadi kita langsung aja ke dealer Daihatsu Puncak ya ini Oke, kita udah mau sampai ke dealer Daihatsu Puncak ini Dan kita sekarang parkir mobil kita di sebelah sini aja Kita langsung cek aja dealernya ya guys Bentar aku ini ketik Ayla Wow, ternyata masih ada Ayla lama juga ini Dan kira-kira ini mana ya guys, yang tipe 1000 cc Dan ini 1000 cc, cuma ini yang tipe X Nah ini yang tipe RCVT Yang pake ADS sama ini ada R yang biasa Nah yang menarik kayaknya sih yang ini ya guys, yang varian M Langsung aja kita bungkus ya guys, kita liat mobilnya kayak apa Nah jadi ini dia mobilnya Bentar ini belum load, nah sudah terload Nah dia transmisinya ini manual ya guys, sama dia headlampnya masih pake tekstur biasa Ini sih gila bener-bener polos banget sih Ya ini bener ya guys, lampunya dia masih pake tekstur biasa Belum 3D, tapi teksturnya juga cukup cernih Kita langsung cobain aja mobilnya rasanya kayak gimana ini Untuk belok-belokannya atau handlingnya sih ini ya Ini sama aja kok kayak Agia yang kemarin aku review Cuman yang paling berasa adalah ya di tenaganya sih guys Karena kan ini juga 1000 cc Hmm, ini aku mau coba tes akselerasinya Tapi ini kita kali ini pake timer Ya namanya juga 1000 cc, jadi ya tentunya pasti ini lebih lembut dibanding yang 1200 cc ya Mobil ini emang gak cocok buat kalian pake gebut-gebutan sih emang Dia cuma cocok di perkotaan aja sih guys Kalau kalian gak tau ini berapa speed manualnya Ini tuh 5 speed manual ya Oke skip di kecepatan segini dia udah mulai agak berat ya guys Tapi menurutku ini buat 1000 cc sih ini udah lumayan banget sih Tapi emang rasanya sih kayak terbang ya emang ini Iya untuk jalan rata ini top speednya di 167 ya Oke karena susah tadi dapet top speednya Jadi kita sekarang coba tes di turunan aja Dan ternyata top speednya sama kayak Agia Aila yang 1200 cc ya Lanjut lagi sekarang kita bakal coba cek aksesorisnya ada apa aja ini Nah ini tuh carrier bumpernya Terus ini tuh front bumpernya ada 2 pilihan Terus ini tuh roofnya ada 5 pilihan ya Kita coba pake bumper yang ini dan ini kita ini berasa mobil lintas travel banget sih guys ini Hmm sekarang kita bakal coba tes nanjak si Aila 1000 cc ini Apakah dia bisa nanjak? Oke ternyata bisa nanjak Tapi kita bakal coba yang lebih ekstrim lagi kali ya Ya jadi ini tempatnya kita bakal coba tes disini aja apakah dia bisa nanjak Karena ini kita nanjakannya lumayan panjang Ya bisa-bisa aja sih guys walaupun kecepatannya cuma di 22 km per jam Nah ini kita coba stop and go dan ternyata dia bisa juga ya guys nanjak dalam keadaan stop and go Oke jadi apakah si Dayatsu Aila tipe M ini worth it to beli? Kalo menurut aku lebih baik kalian pilih mobil yang lain aja sih guys daripada ini Soalnya bukan gimana-gimana tapi ya di harga segini masih banyak mobil yang lebih bagus daripada ini ya Tapi kalo kalian ingin membeli mobil ini juga sebenernya gak masalah juga sih Tapi saran aku sih mendingan beli yang lain aja Jadi mungkin sampai segini dulu aja untuk video hari ini Jangan lupa klik tombol like, komen, share, atentunya, subscribe ya guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye